Seruling parak sepasang walet jilid 16. Lociampoye serunya tak tertahan. Orang yang baru datang itu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, maaf, siaoh hiap. Aku pengemis tua rentam muncul tidak tepat pada waktunya, maaf ternyata orang itu adalah pengemis berusia lanjut yang diselamatkan ciok giok yin. Tadi dia pergi, tapi kemudian kembali lagi. Untung Heng Tian Cheng memakai kedok kulit, maka orang lain tidak dapat melihat bagaimana perubahan wajahnya. Dengan rasa jengah ciok giok yin bertanya, Lociampoye kok belum pergi pengemis berusia lanjut melirik Heng Tian Cheng sejenak. Kemudian menyaut. Aku telah menerima budi pertolongan siaoh hiap, bagaimana mungkin pergi begitu saja? Aku menunggumu di depan, tapi tidak melihat kau muncul. Aku khawatir kau bertemu musuh, maka aku segera kemari. Siapa sangka? Hahaha suara tertawanya menyebabkan mereka berdua merasa tidak enak. Mendadak Heng Tian Cheng berkata, adik, aku tunggu kau di jalan depan itu, badannya bergerak, langsung melesat pergi. Begitu dia pergi, ciok giok yin merasa kehilangan. Diam-diam ciok giok yin mencaci pengemis berusia lanjut dalam hati. Dasar tua pikun, tidak tahu urusan sama sekali akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan reaksi apapun. Berselang sesaat, dia berkata kepada pengemis berusia lanjut dengan nada halus. Terima kasih Lociampoye, pengemis berusia lanjut tersenyum lalu menyahut, Aku telah menerima budi pertolongan Xiao Hiap, namun masih belum tahu nama Xiao Hiap, namaku ciok giok yin. Siapa sebutan Lociampoye sudah lama aku melupakan namaku, namun teman-teman rimba perselatan memberikan julukan Tek Chang Sin Kei, pengemis sakti tongkat hijau, ciok giok yin tidak pernah mendengar tentang para tokoh rimba perselatan yang terkenal, maka terhadap julukan Tek Chang Sin Kei ini, terasa asing baginya. Namun dia tetap berkata, sudah lama ku dengar nama besar Lociampoye, tak disangka Tek Chang Sin Kei malah menghela nafas. Panjang, sambil berkata, aku menyendiri di tempat sepi selama 20 tahun lebih. Lantaran urusan kecil aku terpaksa muncul lagi di dunia perselatan. Justru terkena serangan gelap, bahkan sama sekali tidak tampak bayangan penyerang gelap itu. Sungguh, memalukan sekali usai berkata, dia menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang lagi. Itu adalah perbuatan orang rendahan Lociampoye tidak usah berduka karena itu, kata ciok giok yin menghiburnya. Tek Chang Sin Kei menggelengkan kepala lalu menyahut, itu pertanda aku pengemis tua rentah sudah tak berguna lagi, sepasang matanya memancarkan sinar. Saudara kecil serunya perlahan. Ada urusan apa, katakan saja Lociampoye kalau saudara kecil tidak merasa keberatan, harap tanggil aku saudara tua saja, itu mana boleh sahut ciok giok yin dengan terbelalak. Kalau saudara kecil terus-menerus memanggilku Lociampoye, akan membuatku tiada tempat berpijak lagi, kata pengemis itu sambil tersenyum. Ciok giok yin tahu, apabila berkeras menolak, pasti akan membuat pengemis itu serba salah, bahkan juga perasaannya akan tersinggung. Oleh karena itu, dia berkata, baik, siaute, adik, menurut pada lo koko, saudara tua, saja. Lo koko ingin mengatakan sesuatu, katakan saja wajah Tek Chang Sin Kei berseri-seri. Saudara kecil, yang kau lihat itu adalah Sam Yang Hui. Keng Ciok Giok Yin mengangguk. Ya, suhumu adalah, suhuku bernama Chua Itu, julukannya adalah Sang Ting Etko Aya. Aku pernah mendengar nama besar suhumu, namun sayang tidak pernah berjumpa. Entah sekarang tinggal di mana suhumu wajah Ciok Giok Yin berubah menjadi murung. Suhuku telah meninggal, sudah meninggal, ya, walau aku tidak pernah berjumpa suhumu, tapi aku tahu jelas dia berjiwa satria. Tak disangka dia telah meninggal. Rupanya aku tidak harus muncul di dunia persilatan lagi, mengapa lo koko menjadi tak bersemangat Tek Chang Sin Kei menghela nafas panjang lalu berkata, Saudara kecil, gelombang belakang mendorong gelombang depan. Karena itu, sudah waktunya aku mengundurkan diri, tidak boleh berkecimpung di dunia persilatan lagi, dia menatap Ciok Giok Yin. Kau berbakat luar biasa, maka harus bisa menjaga diri. Mengenai murid murtad suhumu itu, harus dibasmi agar suhumu bisa tenang di alam bakar. Usai berkata, dia merogohkan sebelah tangannya ke dalam bajunya. Sedangkan sepasang metu Ciok Giok Yin menyorot dingin, kemudian berkata, aku tidak akan melepaskan murid murtad suhumu itu Tek Chang Sin Kei tidak menyahut apa-apa. Dia mengeluarkan sepotong belahan bambu berukuran sejengkal lalu berkata, Saudara kecil, ini adalah tanda perintah Tiang Lo, Ketua, Kei Pang. Melihat tanda perintah ini seperti melihat orangnya. Kau berkelana di dunia persilatan, amat membutuhkan benda ini, lo koko menghadiahkan padamu. Apabila kau membutuhkan bantuan Kei Pang, perlihatkan saja tanda perintah ini, para anggota Kei Pang pasti menuruti perintahmu, Ciok Giok Yin menggelengkan kepala. Lo koko, mana berani siyaute menerima saudara kecil, terimalah dulu dengarkan perkataanku. Mungkin Kei Pang juga akan meminta bantuanmu. Saat itu, harap kau bersedia memberi bantuan pada Kei Pang, Ciok Giok Yin melihat wajah Tek Changsin kaya amat serius, maka diterimanya tanpa perintah itu seraya berkata, Seandainya Kei Pang membutuhkan bantuanku, walau harus menerjang lautan api, pasti ku lakukan usai berkata, Ciok Giok Yin memperhatikan tanda perintah itu yang merupakan sepotong belahan bambu. Ternyata tanda perintah itu berukuran seekor naga dan di bagian dalamnya terukir beberapa huruf yang menyerupai huruf-huruf bervariasi. Maka Ciok Giok Yin tidak mengenal huruf-huruf tersebut. Terima kasih, saudara kecil, kata Tek Changsin kyi. Pengemis berusia lanjut tahu bahwa Ciok Giok Yin sedang Memperhatikan tanda perintah itu, maka dia segera berkata lagi, Tanda perintah itu berukiran huruf-huruf Ciu. Turun temurun tiada seorang pun tahu apa arti huruf-huruf itu. Kalau saudara kecil punya kesempatan mengenal huruf-huruf itu kelak, boleh diterjemahkan untuk mengungkap TK tekinya, Ciok Giok Yin manggut-manggut. Siaw te akan berusaha, Tek Changsin kyi tersenyum, lalu merogoh ke dalam bajunya mengeluarkan dua botol kecil. Saudara kecil berkelana dalam merimba persilatan, pasti punya musuh dari golongan hitam. Kebetulan dulu lo koko memperoleh dua botol lobar rias wajah, lo koko hadiahkan padamu, Tek Changsin kyi juga memberitahukan kera menggunakannya. Bukan main girangnya Ciok Giok Yin, karena obat rias wajah tersebut memang amat berguna bagi dirinya. Maka, disimpannya baik-baik tanda perintah dan dua botol obat rias wajah itu ke dalam bajunya. Setelah itu dia berkata, lo koko sedemikian menyayangi Siaw te, entah harus bagaimana Siaw te membalasnya saudara kecil berkata demikian, lo koko merasa berat sekali, memangnya kenapa mengenai urusan lo koko dengan saudara kecil tentunya akan lo koko memberitahukan pada ketua Kepang. Setelah itu, lo koko akan hidup tenang di tempat sepi dan selamanya tidak akan muncul lagi. Saudara kecil, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa. Usai berkata Tek Changsin kyi melesat pergi dan tak lama sudah tidak tampak bayangannya. Chiyok Gyok Yien berdiri termangu-mangu di tempat. Berselang sesaat barulah dia melesat pergi menuju gunung Liok Pansan. Kini Chiyok Gyok Yien harus cepat-cepat menemui Tiantong Lojin untuk mengungkap rahasia potongan kain tersebut, sebab potongan kain itu menyangkut asal usulnya dan jejak seruling perak. Oleh karena itu, dia melesat bagaikan kilat. Sementara saat waktu terus berlalu, senja berganti malam dan malam berganti pagi. Sedangkan jalan yang dilalui Chiyok Gyok Yien penuh batu curam yang amat berbahaya. Setelah seharian dia menempuh perjalanan itu, badannya terasa agak lelah. Ingin rasanya mencari suatu tempat untuk beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Akan tetapi mendadak sesosok bayangan melesat bagaikan motor lewat di sampingnya. Tentunya membuat Chiyok Gyok Yien tersentak, berdasarkan gerakannya dapat dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang itu. Sudah pasti membuat Chiyok Gyok Yien tercengang karena kagum. Maka dia pun mengerahkan ginkangnya, melesat di belakang orang itu. Dia ingin melihat, sebetulnya siapa orang itu. Oleh karena itu, dia pun berusaha mengejarnya. Orang itu, sepertinya tidak tahu kalau dirinya diikuti orang. Berselang beberapa saat, sudah tiba di sebuah berukit yang penuh tanah kuning. Orang itu masih terus melesat. Sesaat kemudian, mendadak dia berhenti di tepi dinding tebing tanah kuning, lalu menengok ke sana kemari, seakan ingin tahu apakah ada orang lain berada di sana. Chiyok Gyok Yien khawatir kalau-kalau orang itu akan melihatnya, maka buru-buru bersembunyi. Orang itu mendongakan kepala, memandang ke arah dinding tebing tanah kuning itu. Chiyok Gyok Yien yang bersembunyi juga ikut memandang ke sana. Dia nyaris berseru tak tertahan. Ternyata pada dinding tebing tanah kuning itu, terukir tiga huruf warna putih Wong Te O U Po, bukit tanah kuning. Karena huruf-huruf itu amat besar, lagi pula berwarna putih, maka tampak jelas walau di malam hari. Mengapa Chiyok Gyok Yien tampak terkejut? Tidak lain karena teringat akan ucapan Bok Tiong Jin, bahwa dengar-dengar kemungkinan besar seruling perak berada di luar kota Lok yang di Wong Te O U Po. Justru tak terduga sama sekali, dia sampai di tempat tersebut. Seandainya dia berhasil memperoleh seruling perak dan disatukan dengan kitab cucian, pasti bisa mempelajari ilmu silat yang tertinggi dan terhebat di kolong langit, tentunya bisa pula menuntut balas semua dendam itu. Di saat dia berpikir sementara, mendadak orang itu bertepuk tangan tiga kali. Pok! 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 Menyusul terdengar pula suara tepukan tangan tiga kali di tempat jauh. Suara tepukan tangan itu berasal dari tebing tanah kuning yang lekuk ke dalam. Orang itu segera mencelat ke atas dan bertanya dengan suara ringan, apakah bisa buka malam ini orang yang bersembunyi di tempat lekukan tebing itu menyahut? Mungkin belum bisa, namun, ketua utama dan kedua akan kemari, Hati Chyok Gyok Yien tersentak mendengar percakapan mereka. Apakah mereka adalah para anggota perkumpulan Seng Yen Hwee? Siapa ketua utama itu tanyanya dalam hati? Kemudian dia merayap ke atas dari tempat persembunyiannya. Sungguh di luar dugaan, dia melihat sebuah pintu batu di bawah tebing tanah kuning itu, sehingga membuatnya melangkah perlahan-lahan ke tempat tersebut. Ketika berjarak 5-6 depa dari tempat itu, sekonyong-konyong Chyok Gyok Yien merasa ada angin pukulan yang amat dasyat menerjang ke arahnya. Pada saat bersamaan terdengar pula suara bentakan, berhenti Chyok Gyok Yien hendak kembali bersembunyi, namun sudah terlambat. Hektometer! Mengapa aku harus berhenti dengusnya sambil berkelip? Kemudian dia segera mengerahkan W.E. Kangnya, siap menghadapi pertarungan. Terdengar suara desiran angin. Sear! 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 Muncul tiga sosok bayangan orang, yang kemudian mengetung Chyok Gyok Yien. Eh! Ternyata kau bocah keparat bentak mereka. Chyok Gyok Yien memandang mereka bertiga, ternyata orang-orang perkumputan Seng Yen Hwe. Seketika api kebenciannya berkobar. Aku memang sedang mencari kalian sahutnya dengan dingin. Kau mencari kami untuk mengantar kematian kata salah seorang dari mereka. Menyusul seorang lagi membentak sengit. Bocah keparat, malam ini kau harus mampus mereka bertiga mulai melangkah maju. Lantaran Chyok Gyok Yien belum tahu asal usul dirinya. Begitu mendengar mereka mencacinya bocah keparat, otomatis membut kegusarannya memuncak. Aku akan membunuh kalian semua bentaknya mengguntur. Dia langsung mengeluarkan jurus pertama dari kedua ilmu pukulan Hang Lui Seng Chiang. Tampak badannya bergerak laksana kilat, dan telapak tangannya berkelebatan menimbulkan suara menderu-deru yang mengandung hawa panas. Terdengar suara jeritan. Ah 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 ah! Salah seorang dari mereka tersambar pukulan. Tentunya membuat terkejut kedua temannya. Mereka langsung menghunus golok sekaligus menyerang Chyok Gyok Yien dari arah kiri dan kanan. Terdengar lagi suara jeritan. Ah 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 ah! Seorang lagi terpental. Mendadak terdengar suara tawa terkekeh-kekeh, yang disusul oleh seruan. Hihihi. Kami akan membuat perhitungan tampak empat sosok bayangan orang melesat ke tempat itu, lalu terdengar suara seruan lagi. Berhenti. Berhenti tinggal seorang itu, segera melomcat mundur dan memberi hormat kepada mereka berempat. Hamba menyambut kedatangan empat pelindung, katanya. Keempat orang yang baru muncul itu, ternyata silising kuwi. Si setan gemuk tertawa gelak lalu berkata, Ini adalah urusan besar, kalian mundur saja dia menoleh memandang Chyok Gyok Yien. Bocah, urusan kita belum selesai. Namun malam ini akan kami bereskan di depan bukit tanah kuning senjata sui poa yang di tangannya terus berbunyi. Plak! Plak! Pra-a-a! Chyok Gyok Yien mengerutkan kening, karena tahu jelas dirinya bukan lawan mereka berempat, tapi juga tidak bisa tidak bersuara. Karena itu, dia menatap si sing kuwi seraya membentak. Suatu hari nanti, aku pasti membeset kulit kalian. Malam ini aku punya urusan lain, kita akan berjumpa lagi kelak ketika Chyok Gyok Yien baru mau melesat pergi. Sekonyong-konyong si setan tinggi membentak. Berhenti dia langsung menyerang Chyok Gyok Yien dengan dasyat. Angin pukulannya menerjang ke arah Chyok Gyok Yien. Si setan gemuk tertawa gelak lalu berkata, Hei, pendek! Kau lihat dia mau pergi, kok belum ke sana bercakap-cakap dengannya tanpa menyahut? Si setan pendek segera mencelat ke atas tiga depa. Setelah badannya berada di angkasa, dia bersalto hingga kepalanya ke bawah, meluncur ke arah Chyok Gyok Yien dengan terkaman. Ketika Chyok Gyok Yien berada di luar markas perkumpulan Seng Yen Hwe, pernah menyaksikan jurus yang dikeluarkan si setan pendek ini. Sebab itu, Chyok Gyok Yien bergerak cepat mencelat ke belakang. Justru tanpa sengaja menuju pintu batu. Sedangkan si setan pendek bergerak cepat pula mengikutinya. Saat ini agar tidak diserang secara gelap si setan pendek Chyok Gyok Yien langsung melindungi dirinya dengan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang, yaitu jurus pertama dan jurus kedua. Si setan pendek tahu akan kehebatan ilmu pukulan itu, maka segera meloncat ke belakang. Medadak si setan gemuk tertawa gelak. Dasar pendek tak berguna. Jurus si etiong sangca, dalam hujan mengantar payung, mu itu sudah tiada artinya bukan main marahnya si setan pendek mendengar sindiran itu. Dasar babi gemuk, lihatlah bentaknya keras sambil melesat ke depan. Cepat maju. Jangan membiarkan bocah haram itu mendekati pintu batu seru ketiga setan lainnya dengan serentak. Di saat bersamaan mereka bertiga pun melancarkan serangan ke arah Chyok Gyok Yien. Bukan main dasyatnya serangan mereka. Terdengar suara menderu-deru bagaikan gelombang mengarah sekujur badan Chyok Gyok Yien. Apa boleh buat? Chyok Gyok Yien terpaksa mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk menangkis, mengeluarkan jurus pertama dan jurus kedua ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Terdengar suara ledakan dasyat yang memekakkan telinga. Boom! Boom! Tampak badan Chyok Gyok Yien tergoncang keras, sedangkan keempat setan itu mulai maju lagi. Kelihatannya Chyok Gyok Yien akan. Sekonyong-konyong dia merasa sebelah kakinya menginjak tempat kosong, sehingga membuat dirinya terjengkang. Tapi dia bergerak cepat meloncat ke depan, barulah bisa berdiri tegak. Justru di saat bersamaan, tampak sesosok bayangan berkelebat bagaikan arwah, lewat di sampingnya memasuki pintu batu. Pada saat bersamaan terdengar suara deruan angin pukulan menerjang keluar dari dalam pintu batu itu Chyok Gyok Yien sama sekali tidak bersiap-siap, maka dadanya terserang angin pukulan itu. Sementara menyembur darah segar dari mulutnya, dan pandangannya menjadi gelap lalu pingsan. Di saat dia roboh si setan gemuk menerobos ke dalam pintu batu. Namun pintu batu itu amat sempit, sedangkan badannya begitu gemuk, maka dia tidak bisa masuk, malah terjepit, maju tidak bisa mundur tidak bisa. Dia mencoba mengerahkan tenaganya, tapi tak disangka malah terdengar suara gemuruh. Ternyata pintu batu itu tiba-tiba menutup. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tampak darah munkrat kemana-mana. Sungguh mengerikan. Si setan gemuk terhimpit sehingga semua tulangnya remuk dan dagingnya pun hancur tidak karuhan. Memang merupakan suatu kejadian kebetulan. Ketika Ciyok Giyok Yien roboh, justru tersambar oleh angin yang ditimbulkan si setan gemuk ketika menerobos ke dalam pintu batu itu. Ciyok Giyok Yien tersambar angin itu hingga melayang ke dalam pintu batu. Sebaliknya si setan gemuk malah terhimpit di pintu batu itu. Setelah pintu batu itu tertutup rapat, Ciyok Giyok Yien dan bayangan orang yang masuk ke dalam itu menjadi terkurung di dalam pintu batu. Entah berapa lama kemudian, Ciyok Giyok Yien mulai siuman perlahan-lahan. Dia merasa dirinya dipapah seseorang ke dalam. Justru dia mengira dirinya telah ditangkap oleh si Sing Kui. Maka, tanpa banyak berpikir lagi, dia langsung mengarahkan si Salwe Kang yang menyerang orang yang memapahnya. Serangan itu amat dasyat, sehingga terdengar suara rintihan orang tersebut. Tampak orang itu terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, kemudian roboh. Kelihatannya luka yang diderita orang itu cukup parah. Ciyok Giyok Yien segera maju. Ketika baru mau melancarkan serangan lagi, mendadak dia berseru tak tertahan. Hah? Ternyata kau ternyata orang itu adalah seorang wanita, yang tidak lain Teng Hyang Kun. Wanita berkedudukan sebagai pelindung di perkumpulan Seng Yien Hoi E. Teng Hyang Kun duduk bersila di tanah dengar kening berkerut-kerut. Kelihatannya dia sedang menghimpun hawa murninya untuk mengobati lukanya. Begitu melihat wanita tersebut, hawa amarah Ciyok Giyok Yien langsung memuncak. Dia mengangkat sebelah tangannya ingin melancarkan pukulan ke arah wanita itu. Namun mendadak perutnya terasa mual. Wah! Dia memuntahkan darah segar dan merasa matanya gelap, akhirnya roboh. Ternyata Ciyok Giyok Yien juga menderita luka parah. Kini dirinya berhadapan dengan Teng Hyang Kun yang cabul itu. Entah harus bagaimana Kero meloloskan diri. Oleh karena itu, setelah roboh, dia segera duduk seraya berpikir. Akan tetapi, sama sekali tidak menemukan akal untuk meloloskan diri. Dia meneguk kesekelilingnya. Seketika dia terbelalak, karena dirinya berada di sebuah goa. Dapat diterka, untuk apa Teng Hyang Kun membawanya ke dalam goa. Tersebut? Di saat bersamaan terbayang kembali apa yang terjadi di dalam kuil Taisansi. Teng Hyang Kun yang cabul itu bermaksud berbuat yang bukan-bukan atas dirinya. Kalau dia terlambat meloloskan diri, kemungkinan besar hari itu. Terbayang sampai ke situ, hati Ciyok. Giyok Yien langsung berdebar-debar. Akan tetapi dirinya terluka parah. Bagaimana mungkin dapat meloloskan diri dari cengkeraman wanita cabul itu? Pikirannya sungguh panik. Tanpa sadar dia menoleh ke arah Teng Hyang Kun yang sedang menghimpun hawa murninya untuk mengobati lukanya. Ingin rasanya mendekati Teng Hyang Kun untuk membunuhnya, namun sepasang kakinya tak kuat berdiri. Akhirnya dia memejamkan mata, mulai menghimpun hawa murninya untuk mengobati lukanya. Berselang beberapa saat, Teng Hyang Kun sudah pulih. Dia bangkit berdiri sambil tertawa cekik ikan lalu berkata, Ciyok Giyok Yien, saat ini kau tak ubahnya seekor ikan yang telah terjaring. Hari ini kau tidak akan bisa meloloskan diri Ciyok Giyok Yien membuka matanya, menatap Teng Hyang Kun dengan penuh kebencian. Kau mau apa bentaknya? Tidak mau apa-apa, cuma ingin menangkapmu sahut Teng Hyang Kun. Kini aku sudah jatuh ke tanganmu. Kau mau membunuhku, silakan. Jangan harap kau bisa menghina diriku Teng Hyang Kun tertawa terkekeh-kekeh. Wah, bagaimana mungkin aku akan membunuhmu? Aku merasa tidak sampai hatilah wanita itu mendekatinya, kemudian mengecut keningnya dan bertanya. Kau sudah tidak galak lagi kan? Wanita cabul tak tabu malu. Suatu hari nanti aku pasti membunuhmu Teng Hyang Kun tersenyum. Aku memang berharap pada hari itu, bisa mati di tangan pujaan hatiku. Tentunya amat menyenangkan, Teng Hyang Kun lalu duduk di samping Ciyok Giyok Yien, dan menaruh kepalanya di bahu pemuda itu, kelihatannya bagaikan serasang suami istri saling mengasihi. Wajah titik wanita itu tampak kemerah-merahan. Bukan main gusarnya Ciyok Giyok Yien, tapi sekujur badannya sudah tak bertenaga, sama sekali tidak bisa melancarkan pukulan. Mendadak Teng Hyang Kun berkata dengan lembut sekali. Ciyok Giyok Yien, cobalah kau terkat tempat apa ini? Tempat apa ini kita berada di dalam goa ku Ciaucung? Di dalam goa ku Ciaucung tidak salah, Ciyok Giyok Yien mengerutkan kening, kemudian mencacinya dan bertanya. Dasar wanita cabul, tak tahu malu. Kau yang membawaku kemari Teng Hyang Kun mengangguk. Sedikit pun tidak salah, dia menatap Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien, ku beritahukan. Ketika kau tersambar masuk, pintu batu tersebut. Kini pintu batu telah tertutup. Kalau kau tidak mendengar perkataanku, kau akan terkurung di sini selamanya. Namun apabila kau mau mendengar perkataanku, Tentu aku bersedia membawamu meninggalkan tempat ini, kentut. Aku pasti punya akal keluar dari tempat ini wanita itu tersenyum. Kau jangan berkeras kepala. Kalau percaya silakan coba. Di luar aku memang bukan lawanmu, namun di sini kau justru bukan tandinganku dia mengecut kening Ciyok Giyok Yien lagi, kemudian bangkit berdiri. Aku pergi sebentar dan segera kembali menemanimu. Baik-baiklah beristirahat, sebab kita akan melakukan hal yang cukup melelahkan, tapi terasa nikmat sekali badan Teng Hiang Kun bergerak menuju sebuah terowongan. Tentunya dia pergi mencari seruling perak. Sedangkan Ciyok Giyok Yien tahu jelas bahwa kini dirinya berada di dalam goa Kuqiao Chuang, tempat penyimpanan seruling perak. Karena itu, dia segera memejamkan matanya sekaligus menghimpun hawa murninya. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara bernada tua. Goa Kuqiao Chuang ini penuh perangkap di mana-mana, tapi telah kututup semua. Bocah, aku percaya kau juga mendengar desas-desus, bahwa di tempat ini tersimpan seruling perak. Ciyok Giyok Yien membuka matanya lebar-lebar, namun tidak melihat seorang pun di situ. Siapa kau tanyanya? Kita boleh dikatakan kenalan lama, sebab pernah bertemu dua kali, bolehkah Anda memperlihatkan diri tidak usah, bagaimana Anda masuk kemari? Tentunya aku punya akal. Tentang ini kau tidak perlu. Bertanya, Ciyok Giyok Yien mengerutkan kening. Anda menutup semua terowongan di sini, sebetulnya mengandung maksud apa aku tidak menghendaki orang lain masuk, berhenti sejenak, setelah itu melanjutkan. Kelihatannya kau terluka betul, baik, aku akan mengobatimu. Ketika Ciyok Giyok Yien membuka mulutnya ingin berkata, justru di saat bersamaan, sebuah benda kecil meluncur ke dalam mulutnya. Dia ingin memuntahkan benda kecil itu, tapi sudah masuk ke dalam tenggorokannya. Terasa amat harum, bahkan juga terasa amat nyaman. Terdengar lagi orang itu berkata, kau baik-baik beristirahat, tidak akan ada orang kemari mengganggumu lagi. Namun, kau harus ingat. Kalau kau berhasil keluar dari goa-goa ini, akan ada seorang gadis mencarimu untuk bertanding. Usai orang itu berkata, suasana di tempat itu berubah menjadi hening. Ciyok Giyok Yien segera bertanya, mohon tanya siapa gadis itu tiada sahutan. Ciyok Giyok Yien bertanya lagi berulang kali, tapi tetap tiada sahutan. Dia tahu bahwa orang itu telah pergi, tidak akan menyahut lagi, barulah dia mulai memejamkan matanya menghimpun hawa murninya. Sembari menghimpun hawa murninya, dia pun berpikir sesungguhnya siapa orang itu. Katanya pernah bertemu dua kali, bertemu di mana? Walau Ciyok Giyok Yien terus berpikir, tapi tetap tidak ingat siapa orang tersebut. Karena itu dia tidak mau berpikir lagi, melainkan memusatkan perhatiannya untuk menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat kemudian, luka dalamnya telah sembuh. Dia bangkit berdiri sambil menengok ke sana kemari. Tampak beberapa terowongan di situ. Terowongan yang mana yang dilaluinya tadi? Dia sama sekali tidak ingat lagi. Dia berdiri termangu-mangu. Apabila terus berdiri di situ, sudah pasti tiada gunanya. Karena itu dia beranjak menuju sebuah terowongan yang berada di sebelah kiri. Dia pikir kalau tiada jalan keluarnya, masih bisa kembali ke tempat semula. Siapa sangka setelah dia berjalan sejenak dan ketika menoleh ke belakang, justru sudah tidak menemukan jalan yang semula itu. Apa boleh buat, dia terpaksa menerobos ke sana kemari tanpa arah tujuan sama sekali. Entah berapa lama kemudian, barulah dia berhenti. Tiba-tiba dia merasa agak tidak beres. Sebab sepertinya tadi dia pernah melalui terowongan ini. Karena itu, dia segera memikirkan suatu care untuk mengatasi hal ini. Timbul suatu ide, dia mulai melangkah, beberapa langkah dia pasti memberi tanda pada dinding. Justru sungguh mengherankan, hampir setengah harian berputar, tetap kembali ke tempat semula. Kini barulah Jok Giok Y.I.N. mengerti, ternyata dirinya terjebak di dalam sebuah formasi. Dia menyesal sekali, sebab sama sekali tidak paham tentang formasi. Saat ini Teng Hiang Kun juga entah kemana. Dia masih ingat akan ucapan wanita cabul itu, kalau tidak mendengar perkataannya, maka akan terkurung di tempat ini selamanya. Kelihatannya wanita cabul itu mengerti akan formasi tersebut. Tapi kemana dia? Kini tenaga Jok Giok Y.I.N. telah pulih. Otomatis tidak takut padanya. Kalau tidak berhasil mencarinya, apakah dirinya akan terkubur hidup-hidup di sini? Menyusul dia teringat pada suara orang tua itu yang bersedia menyembuhkannya, namun mengapa tidak membantunya meninggalkan tempat ini? Karena berpikir begitu, Jok Giok Y.I.N. segera berseru-seru. Lo Chiampo E. Lo Chiampo E suaranya bergema di tempat itu. Akan tetapi tiada sahutan sama sekali. Jok Giok Y.I.N. berdiri termangu-mangu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dalam benaknya terlintas sesosok bayangan hitam, yang memancingnya hingga sampai di bukit. Tanah kuning ini. Kejadian ini apakah merupakan rencana perkumpulan Jok Giok Y.I.N. semakin yakin, dan itu membuatnya amat gusar, sehingga sekujur badannya menjadi gemetar. Dendamnya terhadap perkumpulan Jok Giok Y.I.N. otomatis semakin menjadi. Kalau tiada suatu kemukjizatan, dia pasti akan mati kelaparan di dalam goa tersebut. Ini sungguh merupakan goa misteri. Entah siapa yang membuat goa ini? Mengapa harus dilengkapi dengan formasi aneh? Apakah di dalam goa ini terdapat makam Raja zaman dulu, maka khawatir makam itu akan digali orang? Kalau benar, Raja yang telah mati itu, tentunya seorang Raja Lalim. Seandainya tidak, bagaimana mungkin meninggalkan formasi ini untuk mencelakai orang lain? Manusia di saat merasa putus asa, tentu akan teringat masa lalunya. Begitu pula Jok Giok Y.I.N. Semua kejadian yang dialaminya mulai muncul di dalam benaknya. Beberapa saat kemudian terdengar suara hlaan nafas panjang. Setelah itu Jok Giok Y.I.N. bergumam, nasibku memang demikian, apa yang harus dikatakan akhirnya Jok Giok Y.I.N. duduk, kelihatannya ingin menunggu ajal datang menjemputnya. Kini hatinya malah menjadi tenang. Sepasang matanya dipejamkan, tidak mau memikirkan urusan apa-apa lagi. Dia berharap bisa segera mati, agar rohnya dapat pergi ke dunia persilatan, setelah itu barulah menuju ke alam baka. Ternyata Jok Giok Y.I.N. teringat akan kata-kata yang terdapat di dalam kitab suci. Sebelum lahir siapa aku? Setelah lahir aku siapa? Setelah tumbuh dewasa adalah diriku, metu dipejamkan justru siapa? Walau Jok Giok Y.I.N. tahu namanya, tapi justru tidak jelas dirinya keturunan siapa. Berdasarkan apa yang dikatakan Shin Chiang Heo Sian, tak ragu lagi dirinya pasti bukan keturunan Hetian Tai Hiap Chiok Hie Goan. Karena alat kelaminnya terluka ketika berlatih silat, maka tidak dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sudah pasti istrinya tidak bisa hamil. Kalau begitu, sesungguhnya Chiok Giok Y.I.N. keturunan siapa? Cuma beberapa orang yang mengetahuinya. Sebab itu Chiok Giok Y.I.N. duduk seakan telah tiada dirinya. Akan tetapi tak disangka, tiba-tiba aliran tenaga yang amat kuat di dalam tantianya menerjang ke seluruh jalan darahnya. Secara refleks dan tanpa banyak dia berpikir, dia langsung menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat, dia merasa badannya terapung ke atas. Dia tetap memejamkan matanya, berkata seorang diri, apa gunanya lagi dia tidak bangkit berdiri, cuma menggeserkan badannya menyandar pada dinding batu dan matanya tetap terpejam rapat. Akan tetapi dalam benaknya timbul berbagai macam kejadian yang pernah dialaminya. Denam, kebencian dan budi, semuanya terlintas dalam benaknya. Mulutnya mulai bergumam. Adik Yang, tahukah kau bahwa aku akan mati kelaparan di tempat ini? Ak-ah-ah. Kitab Im Yang Chin Khoi itu tak perlu kau bakar lagi, lebih baik kau bakar agar tidak jatuh ke tangan orang jahat, sehingga akan mencelakai orang lain, seketika dia pun teringat pada Heng Tian Cheng dan pikirannya pun menerawang. Sejak dia tahu rusan, otomatis banyak melihat kaum wanita pula. Namun yang paling cantik adalah Heng Tian Cheng. Kecantikannya dapat membuat orang terpukau dan mabuk ke payang. Oleh karena itu, tanpa sadar cok giok yein berseru-seru. Kakak, kakak, aku amat menyukaimu sepasang tangannya merangkul ke depan, tapi cuma merangkul tempat kosong. Dia membuka sepasang matanya, lalu tersenyum sedisraya berkata, ini bukan dalam mimpi di saat bersamaan mendadak terdengar suara alunan harpa. Ciyok giok yein langsung mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedengarannya suara itu tidak seberapa jauh dari tempatnya. Alunan suara harpa itu bernada sedih, siapa yang mendengarnya pasti mengucurkan air mata. Saat ini Ciyok giok yein dalam keadaan putus asa, bahkan juga belum jelas tentang asal-usulnya. Sudah barang tentu gampang terpengaruh oleh suara harpa itu, menyebabkan air matanya meleleh dan menangis terisak-isak. Berselang beberapa saat, sekonyong-konyong nada suara harpa itu meninggi, kedengarannya seperti suara pembunuhan, juga bagaikan drap peribuan kuda yang gemuruh. Ciyok giok yein langsung bangkit berdiri. Sepasang matanya menyorot tajam dan sekujur badannya dipenuhi tenaga. Dia mengangkat sebelah tangannya. Tanpa sadar dia melancarkan jurus ketiga ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Boom! Terdengar suara ledakan dasyat. Tampak debu dan hancuran batu beterbangan, bahkan goa itu goncang. Bersekang sesaat, barulah suara gemuruh di dalam goa itu berhenti dan suara harpa pun tak terdengar lagi. Ciyok giok yein berdiri tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa dirinya telah mampu melancarkan jurus ketiga ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang, tidak membuat darahnya bergolak lagi seperti tempoh hari. Padahal sesungguhnya dia harus kegirangan hingga meloncat-loncat. Akan tetapi dia malah menghela nafas panjang. Kepandaian bertambah tinggi, tapi apa gunanya dia memandang ke arah dinding batu, ternyata dinding batu itu telah hancur oleh pukulannya tadi, bahkan muncul sebuah terowongan. Ciyok giok yein terbelalak lalu berjalan ke dalam terowongan itu. Setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat lagi beberapa terowongan. Dia tidak berani berjalan lagi, cuma berdiri termangu-mangu di situ. Justru di saat bersamaan terdengar lagi suara harpa itu dan nadanya bertambah sedih. Ciyok giok yein segera pasang kuping mendengarkan dengan seksama. Setelah itu dia berani memastikan bahwa suara harpa itu berada di dalam goa. Hatinya tergerak, dan dia segera berjalan ke arah suara harpa itu. Asal berhasil menemukan pemain harpa itu, tentu akan membantu Ciyok giok yein meninggalkan goa kecuali pemain harpa itu seorang musuhnya. Karena kini sudah timbul harapan baru, maka Ciyok giok yein melangkah cepat dan pasti. Namun siapa sangka, meskipun dia telah melewati beberapa terowongan, tapi tetap belum menemukan jejak pemain harpa itu. Otomatis membuat langkahnya terhenti. Begitu dia terhenti, hatinya tersentak. Karena suara harpa itu justru terdengar di belakangnya, bukan di hadapannya lagi. Sebab itu, dia segera membalikan badan sekaligus mengayunkan kaki. Sungguh di luar dugaan, suara harpa itu sepertinya sengaja mempermainkannya karena kedengarannya berada di belakangnya. Ciyok giok yein betul-betul kewalahan, namun rasa penasaran. Dia cepat-cepat membalikan badannya lagi, melangkah ke arah suara harpa itu. Begitulah berkali-kali, suara harpa itu kedengaran di depan, di belakang, di kiri dan di kanan. Itu membuat Ciyok giok yein sungguh tak mengerti, gugup dan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ciyok giok yein terus berpikir. Akhirnya dia berkesimpulan, bahwa pemain harpa itu bukan sengaja mempermainkan dirinya, melainkan dirinya masih terkurung di dalam formasi aneh. Dia percaya, telinganya dapat mendengar suara harpa itu, membuktikan bahwa pemain harpa itu tidak terpisah jauh dari dirinya. Mungkin juga formasi aneh ini, justru pemain harpa yang membentuknya. Tak diragukan lagi pemain harpa itu pasti orang aneh yang hidup menyendiri. Dan dia memiliki W.E. Kang yang amat tinggi sekali. Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin suara harpa itu menggetarkan hati dan mempengaruhi orang yang mendengarnya? Namun berdasarkan nada suaranya yang sedih dan memilukan itu, pemainnya pasti seorang wanita. Otomatis membuat Ciyok giok yein merasa simpati padanya dan berharap dapat bertemu, agar dapat mencurahkan semua kedukaannya. Ciyok giok yein berdiri tercenung. Dia tahu, apabila tiada seorang pun membawanya keluar, pasti terkurung selamanya di tempat ini. Pepatah mengatakan orang tidak harus mati, pasti selamat. Seketika Ciyok giok yein berseru sekeras-kerasnya, Lo Ciyampu Emana yang hidup tenang di sini, mohon bertemu suara harpa itu berhenti, dan suasana berubah menjadi hening. Beberapa saat kemudian mendadak terdengar. Suara yang amat ngering. Siapa kau tak terduga sama sekali, ternyata seorang wanita. Berdasarkan suaranya, membuktikannya masih muda, mungkin masih merupakan seorang gadis. Ciyok giok yein segera menyahut dengan lantang. Aku bernama Ciyok giok yein kau lelaki atau wanita Ciyok giok yein tertegun, sebab pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan anak kecil. Suara lelaki dan suara wanita berbeda, mengapa dia tidak dapat membedahkannya? Apakah dia adalah orang dungu? Seandainya dia orang dungu, kalaupun bertemu juga tidak ada gunanya. Itu menyebabkan Ciyok giok yein kembali putus harapan. Lantaran berpikir demikian, maka dia lupa menyaut. Mendadak wanita pemain harpa bertanya lagi. Kau lelaki atau wanita? Beritahukanlah padaku kedengarannya dia tidak sabar lagi. Ciyok giok yein menggeleng gelengkan kepala. Aku adalah lelaki terdengar suara seruan tak tertahan. Hah? Kau sungguh lelaki ya? Kemudian Ciyok giok yein balik bertanya. Kau tidak dapat membedakan suara lelaki dan suara wanita. Aku tidak pernah bertemu lelaki, juga tidak pernah mendengar suara lelaki, maka aku tidak dapat membedakannya. Ciyok giok yein terperangah mendengar ucapan itu. Di kolong langit ini memang terdapat banyak hal aneh. Justru ada wanita yang tak pernah bertemu lelaki. Bukankah itu aneh sekali? Pikirnya. Kemudian dia bertanya, apakah kau tidak pernah berkelana di dunia persilatan? Tidak pernah kau tidak pernah meninggalkan goa ini ya? Kalau begitu, bagaimana kau datang di tempat ini dan hidup bersama orang mati? Di sini sama sekali. Tidak ada orang mati. Tidak ada orang mati. Seru ciyok giok yein kaget. Aku tidak pernah bohong, karena juga tidak pernah ada orang bercakap-cakap denganku. Kini kau kemari, pertama kali aku bicara sama orang ciyok giok yein berpikir, mungkin usia wanita itu sudah tua. Lo ciam poe, aku bukan lo ciam poe, sebab aku masih kecil. Ciyok giok yein tertegun. Hah? Apa tahun ini usiaku baru tujuh belas, jadi aku bukan lo ciam poe, usiamu baru tujuh belas ya? Ini sungguh membingungkan ciyok giok yein, bahkan juga tidak habis berpikir. Bagaimana seorang gadis berusia tujuh belasan hidup seorang diri di dalam goa? Karena itu sekujur badan ciyok giok yein menjadi merinding. Apakah dia hantu? Dia teringat pula pada Bok Tiong Jin, yang ingin memperoleh hatinya. Kini jangan-jangan, telah bertemu seorang hantu lagi? Saking terkejut dia menjadi lupa bersuara. Berselang sesaat, gadis berusia tujuh belas itu bertanya, Kak, mengapa kau tidak bicara ciyok giok yein? Balik bertanya dengan suara agak bergemetar. Nona adalah orang atau hantu tentunya aku orang. Berapa usiamu sekarang? Usiaku delapan belas, delapan belas tahun ya, usiamu lebih besar satu tahun dariku. Aku amat kegembira sekali dapat bertemu kau. Kalau ibuku bertemu kau, aku yakin ibuku juga amat gembira, ciyok giok yein tercengang. Kau punya ibu setiap orang pasti punya ibu. Aku dilahirkan ibu, tentunya punya ibu, mendengar ucapan itu, barulah ciyok giok yein berlega hati. Mungkin ibunya yang membawa gadis tersebut kemari, lalu tidak pernah membawanya keluar, maka tidak pernah bertemu lelaki. Aku punya kesempatan melihat matahari, kata gadis itu. Apa maksudku? Nona ibu pernah berpesan padaku, kalau kelak aku punya kesempatan bertemu lelaki di sini, dia harus membawaku pergi. Nah, bukankah aku bisa melihat matahari? Aku, aku sungguh gembira sekali hati ciyok giok yein tergerak. Ibumu juga berada di dalam ibuku sudah terbang jauh, mendengar ucapan itu ciyok giok yein menjadi melongo. Ibumu sudah terbang jauh ya. Ibuku memperoleh sebuah kitab pusaka. Setelah berhasil menguasai semua ilmu yang ada di dalam kitab pusaka itu, ibuku menjadi dewa, terbang pergi meninggalkanku seorang diri, seketika timbulah rasa simpati dalam hati ciyok giok yein. Gadis ini sungguh patut dikasehani. Dia dan dirinya sama-sama bernasib malang dan hidup merana. Mendadak ciyok giok yein teringat sesuatu, ayahmu ibu tak pernah memberitahukan padaku, ciyok giok yein menjadi termangu. Ternyata nasib gadis itu lebih beruntung. Walau dia tidak tahu siapa ayahnya, namun masih punya ibu. Sebaliknya ciyok giok yein sama sekali tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Meskipun ada orang yang tahu, tapi tidak bersedia memberitahukannya. Karena itu, apabila kembali berkecimpung di dunia persilatan, selain menuntut balas dendam, juga harus menyelidiki asal-lusul dirinya. Akan tetapi dalam setengah tahun lebih ini ciyok giok yein hanya menerima berbagai macam penderitaan, belum berhasil membasmi murid murtad suhunya, bahkan juga belum berhasil mengungkap asal-lusul dirinya. Ciyok giok yein terus berpikir, sehingga lupakan dirinya masih berada di dalam formasi aneh. Terdengar gadis itu berkata, maukah kau datang ke tempatku ini bukan main girangnya ciyok giok yein mendengar pertanyaan gadis itu. Nona, aku terkurung di dalam formasi, tidak dapat keluar, terkurung di dalam formasi ya, kau boleh keluarkan tidak bisa, karena aku tidak mengerti tentang formasi, mengapa kau tidak bilang dari tadi Nona mengerti itu adalah Goheng Tin, formasi lima elemen, Nona, tolong keluarkan aku dari formasi ini. Aku tidak akan melupakan Budiman selama-lamanya, karena kau akan membawaku melihat matahari, tentunya aku harus menolongmu keluar dari formasi itu. Beritahukan padaku, saat ini kau berdiri di mana Ciyok giok yein mengerutkan kening. Nona, aku tidak paham formasi ini, bagaimana aku memberitahukanmu di mana aku berdiri asal kau memberitahukan keadaan di sekitarmu, itu sudah cukup. Ciyok giok yein menengok ke sekelilingnya, lalu memberitahukan. Kau tunggu sebentar kata gadis itu. Beberapa saat kemudian barulah gadis itu berkata lagi, saat ini kau berada di sebelah kiri dalam formasi itu, apakah aku bisa keluar? Sekarang kau dengar petunjukku berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, berjalanlah kau menuju terowongan sebelah kiri itu terus sampai ke ujung. Ciyok giok yein berjalan menuju terowongan kiri, terus sampai ke ujung. Nona, aku harus ke mana lagi ke terowongan sebelah kiri, Ciyok giok yein berjalan menuju terowongan sebelah kiri, terus ke dalam. Berselang sesat di depan matanya tampak sebuah terowongan yang amat luas, tapi tiada ujungnya. Kau sudah keluar dari formasi, kata gadis itu. Ciyok giok yein tertegun. Nona, sekarang aku harus melangkah ke mana gadis itu balik bertanya. Kau mengerti ilmu silat mengerti, bagus. Sekarang kau harus mengerahkan weekangmu menghantam dinding batu yang dihadapanmu. Setelah itu kau akan melihat diriku. Ciyok giok yein justru berpikir, gadis itu berada di batik dinding batu itu. Apakah dia mengerti ilmu silat? Kalau dinding itu hancur, apakah tidak akan melukainya? Karena itu dia berkata, harap Nona mundur dua tiga langkah mengapa tanya gadis itu. Aku akan menghancurkan dinding batu ini, khawatir hancuran batu akan melukaimu. Jangan khawatir. Dinding batu ini tak dapat dihancurkan, cuma akan terbuka kalau terhantam pukulangmu. Kalau begitu, Nona harus hati-hati baik. Aku menurut perkataanmu, suara gadis itu amat lembut. Ciyok giok yein mulai mengerahkan weekangnya pada kedua lengannya, lalu menghantam ke arah dinding batu itu. Terdengar suara ledakan dasyat disertai hancuran batu dan debu berterbangan. Namun sungguh di luar dugaan dinding batu itu cuma berlubang tapi lubang itu tidak menembus ke dalam. Kelihatannya dinding batu itu amat tebal. Ciyok giok yein mulai mengerahkan weekangnya lagi. Tapi ketika baru mau menghantam lubang-lubang yang tak tembus ke dalam itu, mendadak terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ternyata dinding batu itu merosot ke bawah. Seketika tampak cahaya menyorot keluar, akan tetapi mendadak dinding batu itu terhenti jadi tinggi dinding batu itu masih mencapai satu dipal lebih. Ciyok giok yein tidak dapat melihat ke dalam karena terhalang oleh dinding batu itu. Terdengar suara gadis itu, kau bisa meloncat tinggi? Bisa, kalau begitu, cepatlah kau lompati dinding batu itu. Karena sebentar lagi dinding batu itu akan naik lagi, mendengar itu, Ciyok giok yein tidak berani menunggu. Dia langsung mencelat ke dalam melalui dinding batu itu. Ketika sepasang kakinya menginjak tanah, terdengar suara gemuruh di belakangnya dan terdengar pula suara yang amat dasyat. Boom! Tempat Ciyok giok yein berpijak terasa tergoncang. Dia segera menoleh ke belakang, ternyata dinding batu itu sudah tertutup seperti semula. Bukan main terkejutnya. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara yang amat merdu. Beginikah lelaki Ciyok giok yein menolahkan kepalanya? Di depannya tampak seorang gadis yang cantik jelita. Namun wajah gadis itu pucat pias. Mungkin selama ini dia tidak pernah kena sinar matahari. Sepasang matu gadis itu terbeliak lebar, terus menatap Ciyok giok yein. Rupanya dia merasa heran karena dendanan Ciyok giok yein berbeda dengan gadis itu. Ciyok giok yein memakai topi kain, dan berjubah panjang. Sepasang matanya bersinar terang, menimbulkan rasa suka pada orang yang melihatnya. Karena gadis itu tidak pernah melihat kaum lelaki, maka tanpa sadar menundukkan kepala melihat dirinya sendiri. Dia merasa dadanya lebih menonjol, daripada dada Ciyok giok yein. Maka dirabanya dadanya sendiri. Dia terheran-heran karena merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Itu merupakan hal alami, karena timbul rasa suka dalam hatinya terhadap lelaki yang tidak seperti dirinya. Dia tersenyum simpul, sebab merasa terhibur. Sedangkan Ciyok giok yein sudah melihat jelas gadis itu, berikut keadaan di sekitarnya. Ternyata dirinya berdiri di sebuah ruang batu. Sepasang matanya terbelalak, karena semua perkakas yang ada di tempat itu terbuat dari emas yang bergemerlapan, begitu pula cangkir dari emas dan teko dari giok hijau. Sejak lahir hingga kini, baru saat ini Ciyok giok yein menyaksikan semua itu. Maka tidak mengherankan kalau sepasang matanya terbeliak lebar. Tampak sebuah pedupaan di atas meja. Pedupaan itu mengepulkan asap harum dan di samping kirinya terdapat sebuah harpa. Tak diragukan lagi, yang memainkan harpa tadi pasti gadis tersebut. Sungguh tak terduga, usia gadis itu masih begitu muda, namun sudah mahir memainkan harpa. Berselang sesaat, barulah Ciyok giok yein bertanya, sebab dari tadi gadis itu terus menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Sungguhkah Nona tidak pernah melihat kaum lelaki pertanyaan tersebut membuat gadis itu tampak tertegun. Namun kemudian wajahnya berubah menjadi berseri. Memang pertama kali aku melihatnya, sahutnya. Ciyok giok yein mengerutkan kening. Kelihatannya dia agak curiga sehingga bertanya tak tertahan. Nona namaku Soat Cak, bukan Nona, sahut gadis itu. Ciyok giok yein terperangah oleh sahutan gadis itu, kemudian tertawa geli. Nona Soat, selama kau berada di sini, biasanya makan apa Soat Cak tertawa cekikikan. Ibuku meninggalkan banyak makanan kering untukku. Lagi pula ibuku sudah memperhitungkan akan ada lelaki kemari membawaku pergi, maka aku tidak mencemaskan soal makanan, tapi aku justru tidak mampu membawamu pergi, kata Ciyok giok yein. Mengapa? Sebab aku seorang pengembara, tiada tempat tinggal yang tetap, lalu harus membawamu kemana-kemana kau pergi. Aku akan mengikutimu, kata Soat Cak setelah berpikir sejenak. Ciyok giok yein menggelengkan kepala. Ini mana boleh wajah Soat Cak berubah menjadi murung. Kau tidak bersedia Ciyok giok yein menghela nafas panjang, musuhku ada di mana-mana, kalau aku terhalang tidak dapat melindungimu, bagaimana tanggung jawabku aja Soat Cak tampak ceria, itu tidak jadi masalah. Kalau ada orang jahat, aku akan membantumu memukulnya, katanya sungguh-sungguh. Ketika Ciyok giok yein baru membuka mulut, Soat Cak sudah mendahulunya melanjutkan. Ibuku berpesan, kalau yang datang adalah lelaki tua, aku harus mengangkatnya sebagai ayah. Setelah itu, membawaku pergi berkelana di dunia persilatan, bagaimana kalau lelaki yang masih berusia muda tanya Ciyok giok yein. Ternyata Ciyok giok yein khawatir kalau Soat Cak mengemukakan permintaan yang tak sanggup dilakukannya. Soat Cak memandang sejenak Ciyok giok yein, kemudian menyahut, ibuku bilang, diriku akan menjadi miliknya. Ciyok giok yein tersentak mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin aku sudah menjadi milikmu, seumur hidup tidak akan berubah, Ciyok giok yein termundur dua langkah. Tidak bisa begini, katanya. Soat Cak melotot, kelihatannya kesal sekali. Ibuku yang berpesan begitu. Lagi pula setelah aku melihatmu, aku telah bersungguh-sungguh menyukaimu. Kanda Ciyok, kau harus membawaku keluar melihat-lihat. Aku tidak mau seumur hidup di tempat ini, usai berkata, dia tampak penuh harapan. Gadis yang polos ini tanpa sadar telah menamburkan benih cintanya. Sebab pemuda yang berdiri di hadapannya, telah menyusup ke dalam hatinya. Lagi pula ibunya telah berpesan demikian padanya. Gadis yang polos tentunya cintanya juga polos dan suci murni. Namun Ciyok giok yein justru tidak bisa memenuhi hasrat hatinya. Sebab Ciyok giok yein sudah punya tunangan. Kalau membawa gadis itu di sampingnya merupakan hal yang amat bahaya. Karena itu, biar bagaimanapun dia harus melepaskan diri dari gadis tersebut. Berpikir sampai di situ lalu timbul ide dalam hatinya. Nona Soat, maksudku kau tetap tinggal di sini, katanya. Soat Cak mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala. Kanda Ciyok, di sini aku amat kesepian, sahutnya. Banyak orang jahat di dunia perselatan. Di sini kau lebih aman, tenang dan damai. Bahkan tidak akan bermusuhan dengan siapapun. Bukankah lebih baik kau tinggal di sini? Untuk apa berkelana di luar? Aku suka bersama Kanda Ciyok. Aku tidak takut, Ciyok giok yein betul-betul serba salah. Bersamaan itu Soat Cak terus memanggilnya Kanda Ciyok, membuat Ciyok giok yein merasa tidak enak. Sebutan itu memang tidak pantas untuk mereka berdua. Mendadak Ciyok giok yein menemukan suatu kera untuk melepaskan diri dari gadis tersebut. Nona Soat, biar bagaimanapun aku tidak bisa membawamu pergi, katanya lembut. Mendengar kata-kata itu sepasang metu Soat Cak yang indah mulai berkaca-kaca. Memangnya kenapa Kanda Ciyok tanyanya dengan suara gemetar? Sebab aku sudah punya tunangan, sudah punya tunangan? Maksud Kanda Ciyok maksudku, jelaskanlah. Sebab ibuku tidak pernah memberitahukan padaku, Ciyok giok yein tidak menyangka bahwa Soat Cak tidak mengerti tentang pertunangan, maka dia menjelaskan. Maksudku sudah ada seorang wanita yang kelak akan menjadi istriku, namun siapa sangka setelah mendengar penjelasan itu, wajah Soat Cak malah berseri, itu bagus sekali. Aku dan dia akan terus mendampingimu. Jadi kau tidak akan kesepian lagi, dia melangkah maju mendekati Ciyok giok yein, kemudian menggengam tangannya seraya berkata lagi, Kanda Ciyok, kau harus segera membawaku pergi, mimpi pun Ciyok giok yein tidak menduga bahwa gadis itu malah girang setelah mendengar penjelasannya. Oleh karena itu, Ciyok giok yein sudah tidak punya alasan untuk menolaknya lagi. Dia berdiri termangu-mangu. Mendadak Soat Cak berkata, Kanda Ciyok, kau duduk di sini dulu dia menarik Ciyok giok yein ke sebuah kursi, kemudian mengambil secangkir teh untuk diseguhkan kehadapan Ciyok giok yein. Kanda Ciyok, minumlah. Aku pergi sebentar, segera balik kemari. Usai berkata, tampak badannya bergerak, melesat ke arah sebuah pintu di sudut ruangan. Setelah gadis itu pergi, Ciyok giok yein menikmati keindahan semua perabotan di ruangan itu. Dia berkata dalam hati, dari mana ibu Soat Cak memperoleh semua perabotan ini? Benarkah apa yang dikatakan Soat Cak? Sungguhkah dia seorang diri tinggal di tempat ini? Ciyok giok yein terus berpikir, tapi sama sekali tidak menemukan jawabnya. Namun, dia tahu jelas satu hal, yaitu Soat Cak berkepandaian tinggi, bahkan juga paham akan berbagai macam formasi. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba dia teringat akan formasi yang ada di luar markas perkumpulan Seng Yen Hwee. Tentunya dia harus mohon petunjuk pada Soat Cak, agar bila kelak datang di markas tersebut tidak akan terkurung lagi. Namun dia pun teringat akan tubuhnya. Kalau dia melakukan perjalanan bersama Soat Cak, sewaktu-waktu tak dapat mengendalikan diri, bukankah akan mencelakai gadis itu? Masalah tersebut sungguh membuatnya serba salah, tidak menemukan suatu keruk yang cocok. Di saat bersamaan terlintas suatu ide dalam benaknya. Kemudian dia berkata dalam hati. Kalau dia terus berkeras mau pergi bersamaku, setelah kembali dari Gunung Liok Pansan, jalan satu-satunya aku harus mengantarnya ke Gunung Kijiausan, markas Partai Tai Kek Bun, kemudian, mendadak sayup-sayup. Terdengar suara percakapan, namun amat lirih. Timbulah kecurigaan Siok Giok Yien. Dia bangkit berdiri lalu berjalan ke pintu kecil itu. Tampak sebuah terowongan yang amat panjang. Pada dinding terowongan itu terdapat entah berapa banyak mutiara yang memancarkan cahaya menerangi terowongan tersebut. Siok Giok Yien melangkah memasuki terowongan itu. Setelah melangkah hampir sepuluh depa, suara percakaan itu semakin terdengar jelas. Dia tidak berani melangkah lagi, berhenti di situ sambil memusatkan pendengarannya ke arah suara itu. Terdengar suara seorang wanita. Koma dengar, kau harus ikut dia pergi terdengar suara Soa Cak yang terisak-isak. Ibu, aku pasti ingat pada ibu, Siok Giok Yien tertegun. Ternyata apa yang dikatakan Soa Cak, semuanya bohong belaka. Ibunya masih hidup, namun dia mengatakan sudah terbang jauh alias sudah mati. Seketika hawa amarah bergejolak di rongga dadanya, karena merasa dirinya tertipu. Dia ingin membuka suara, tapi mendadak ibu Soa Cak berkata, Nak, kau harus baik-baik mendengar perkataannya. Seorang wanita harus menuruti kemauan suami, agar dia gembira, barulah merupakan seorang istri yang baik, juga harus membantunya mewujudkan cita-citanya. Pergilah anakku ibu, perbolahkan anak Cak menemuhimu satu kali lagi tidak usah, ibu sudah menutup ruangan batu ini, tidak mau bertemu siapapun, ibu, Soa Cak terisak-isak, sehingga tidak mampu melanjutkan ucapannya. Nak, pergilah terdengar suara langkah yang amat ringan, pertanda Soa Cak sedang berjalan keluar. Namun Siok Giok Yien sama sekali tidak bergeming, tetap berdiri tegak di tempatnya. Dalam hatinya entah gusar, simpati atau, pokoknya orang lain tidak mengetahuinya. Soa Cak sudah berjalan di terowongan itu. Hah! Kanda Ciok, kau sudah mendengar semua itu serunya kaget. Karena Soa Cak telah membohonginya, sehingga menyebabkan hatinya amat gusar, maka Ciok Giok Yien menyahut dengan dingin. Tidak salah, aku sudah mendengar semuanya, dia berhenti sejenak. Ibumu telah terbang pergi, namun Nona masih bisa bercakap-cakap dengan ibumu itu. Sungguh mengagumkan lanjutnya menyindir. Wajah Soa Cak tampak kemerah-merahan, berkata dengan perasaan malu. Kanda Ciok, mengenai ini, aku memang telah membohongimu. Tapi ini atas kemauan ibuku, mohonka Sudi memaafkanku. Ibuku berharap aku bisa cepat-cepat meninggalkan tempat ini, maka berpesan begitu padaku. Seusai Soa Cak berkata, mendadak terdengar suara ibu Soa Cak berseru, Nak, kalian berdua boleh kemari. Aku ingin bicara Soa Cak ingin menarik tangan Ciok Giok Yien, tapi Ciok Giok Yien langsung menepiskannya, kemudian berjalan ke ruang batu itu. Soa Cak tidak marah, bahkan mengikutinya dari belakang. Begitu memasuki ruang batu itu, Ciok Giok Yien terbelalak, karena di sana tidak terdapat seorang pun. Ibu, kanda Ciok sudah datang, kata Soa Cak. Terdengar suara sahutan yang jelas sekali dari balik dinding batu. Nak, kau jangan menyalahkan anak Cak. Itu memang kemauanku dia berbicara begitu. Sebetulnya aku boleh lebih awal meninggalkan dunia ini, namun hatiku tidak bisa lega terhadap anakku ini. Kini kau sudah datang, maka ku serahkan padamu. Biar bagaimanapun, harap kau membawanya pergi dari sini, agar dia tidak hidup merana seumur hidup di sini, Ciok Giok Yien mengerutkan kening. Ternyata dia mencurigai suatu hal. Bagaimana Lo Chiampo E dan Soa Cak bisa tinggal di tempat ini? Ibu Soa Cak menghela nafas panjang. Aku akan menutur sesingkatnya, berselang sesaat barulah melanjutkan. Aku bernama Ho Peiing sejak kecil aku bersama ibuku tinggal di gunung Tiang Pek. Kesan ibuku adalah Kou Cheng Hu Jin, nyonya tanpa cinta, mendadak Ciok Giok Yien memutuskan penuturannya. Kou Cheng Hu Jin kau pernah mendengar nama itu? Tidak pernah. Kalau begitu, kau jangan memutuskan penuturanku. Dengarkan saja, ternyata ibu Ho Peiing, walau julukannya adalah Kou Cheng Hu Jin, namun orang-orang yang dibunuhnya semuanya merupakan para penjahat rimba persilatan. Ayahnya adalah Tianlui Sian Seng, cuan geledek langit. Lantaran melihat istrinya berhati keji sering membunuh orang, dia menesahatinya, namun malah menimbulkan salah paham, sehingga terjadi keributan besar, akhirnya Tianlui Sian Seng pergi tanpa pesan. Sedangkan Kou Cheng Hu Jin, melihat Seng suami tidak tahu jelas persoalannya, langsung menuduh sembarangan dia amat gusar. Kemudian dia meninggalkan gunung Tiang Pek San tanpa membawa Ho Peiing setelah itu, terjadilah pembunuhan besar-besaran di dunia persilatan. Siapa yang melakukan itu? Tidak lain adalah Kou Cheng Hu Jin. Maka baik golongan putih maupun golongan hitam, begitu mendengar nama Kou Cheng Hu Jin, mereka langsung lari terbirik-birik. Terakhir kali Kou Cheng Hu Jin muncul di gunung Tian San dekat sebuah telaga. Wanita itu dikeroyok oleh tiga tokoh persilatan tangguh, sehingga terdesak jatuh ke dalam telaga itu, namun mayatnya tidak pernah timbul. Sejak saat itu, Kou Cheng Hu Jin menghilang dari rimba persilatan. Ketika itu, begitu mendengar tentang kematian Kou Cheng Hu Jin, Ho Peiing amat sedih. Dia membawa kitab peninggalan ibunya, yaitu Hang Lui Gau Im Keng, Kitab Lima Suara Angin dan Geledek, menuju gunung Tian San mencari mayat ibunya. Akan tetapi air telaga itu amat dingin, maka Hau Peiing tidak bisa masuk ke dalam telaga itu. Sudah barang tentu hati Hau Peiing menjadi bertambah sedih. Wanita itu berdiri termangu-mangu beberapa hari di tepi telaga, namun tetap tidak menemukan jalan untuk turun ke dalam telaga itu. Akhirnya dia membatalkan niatnya mencari mayat ibunya di dalam telaga tersebut. Tapi justru timbul niat lain, yaitu membalaskan dendam ibunya. Namun dunia persilatan begitu luas, bagaimana mencari orang yang tak tahu namanya? Tentunya amat sulit sekali. Namun Hau Peiing sama sekali tidak putus asa. Dia terus menyelidik. Tapi tetap tidak berhasil memperoleh informasi tentang nama musuh itu. Begitu beberapa tahun, akhirnya dia menjadi putus asa dan tidak berniat lagi mencari musuh itu. Sebab itu, dia mencari suatu tempat untuk hidup menyendiri. Justru pada suatu hari, ketika tengah malam, tanpa sengaja dia menerobos ke dalam istana. Banyak pesilat tangguh rimba persilatan berada di dalam istana itu maka dia ditangkap. Kebetulan malam itu Kaisar belum tidur. Karena tidak menyangka akan muncul pembunuh, maka seng kaisar amat gelusar sehingga turun tangan sendiri untuk mengadili. Hau Peiing sedangkan Hau Peiing yakin bahwa dirinya akan dijatuhi hukuman penggal kepala. Tapi tak disangka, ketika melihat Hau Peiing, seng kaisar malah tertegun. Ternyata seng kaisar sering menyamar sebagai orang biasa untuk mengetahui kehidupan rakyat, sekaligus menyelidiki apakah ada pembesar yang korupsi. Pada suatu hari ketika seng kaisar tiba di sebuah rimba, mendadak muncul beberapa perampok, yang kemudian mengikatnya dan memukulnya, bahkan juga merampok semua uang emas yang dibawanya. Kebetulan Hau Peiing melewati rimba itu dan langsung menghajar para perampok hingga mereka kabur terbirik-birik. Kemudian Hau Peiing mengantar seng kaisar yang menyamar itu ke kota, setelah itu dia pergi tanpa pamit. Hau Peiing merupakan wanita yang amat cantik. Ketika tiba di kota tersebut, seng kaisar baru ingin memberitahukan tentang identitasnya, tapi Hau Peiing sudah tidak kelihatan bayangannya. Oleh karena itu, seng kaisar amat rindu pada wanita penolongnya itu. Tapi seng kaisar tidak berani mengutus orang mencarinya, hanya mengutus beberapa taikam kepercayaannya, mencari Hau Peiing di sekitar kota itu. Akhirnya seng kaisar menjadi putus asa, sebab beberapa taikam itu sama sekali tidak menemukan jejak Hau Peiing akan tetapi seng kaisar masih merasa penasaran. Secara diam-diam dia mengutus beberapa pengawal kepercayaannya pergi mencari Hau Peiing. Dia pun selalu tidur sampai larut malam, menunggu beberapa pengawal kepercayaannya pulang untuk melapor. Begitulah setiap malam, namun seng kaisar tetap kecewa dan putus asa, karena tiada jejak wanita penolongnya. Memang sungguh kebetulan. Tanpa sengaja Hau Peiing menerobos memasuki istana lalu tertangkap dan dihadapkan pada seng kaisar. Benarkah Hau Peiing tanpa sengaja menerobos ke dalam istana? Ternyata tidak. Melainkan gak melihat seseorang berpakaian malam, sehingga menguntitnya sampai di dalam istana. Tidak mengherankan, begitu melihat Hau Peiing, seng kaisar menjadi tertegun. Sebab wanita yang ada di hadapannya, justru wanita cantik yang amat dirindukannya. Namun seng kaisar tetap mengadilinya dengan kera membentak. Hau Peiing menjawab sejujurnya, bahwa dia tidak bermaksud membunuh kaisar. Setelah itu seng kaisar mendengarkan kepala, agar wanita itu mengenalinya. Meta Hau Peiing memang tajam. Begitu melihat seng kaisar, dia langsung mengenali bahwa kaisar itu adalah orang yang pernah diselamatkannya. Seketika seng kaisar pun menjelaskan dan mencurahkan isi hatinya pada Hau Peiing, semula wanita cantik itu menolak. Namun setelah melihat seng kaisar bersungguh hati, maka Hau Peiing mau tinggal di istana. Setelah melewati hari-hari yang indah, Hau Peiing pun hamil. Ketika itu permaisuri dan para selir merasa iri terhadap Hau Peiing, karena seng kaisar amat menyayanginya. Justru karena itu permaisuri dan para selir berupaya mencelakainya. Akhirnya Hau Peiing tahu akan hal itu, maka lalu memberitahukan pada seng kaisar sambil menangis. Oleh karena itu, seng kaisar bersedia mengangkat Hau Peiing menjadi selir. Namun Hau Peiing malah menolak dan mengusulkan pada seng kaisar, bahwa dia ingin hidup di suatu tempat yang sepi, yang tidak diketahui siapapun. Seng kaisar berpikir, setelah itu menyuruh Hau Peiing tinggal di istana belakang. Akan tetapi walau dia sudah tinggal di istana belakang, permaisuri dan para selir masih tetap berupaya mencelakainya. Sesungguhnya Hau Peiing tidak takut terhadap mereka. Namun kalau dia tidak waspada, suatu hari nanti pasti akan dicelakai. Oleh karena itu, sesudah berpikir dia mengambil keputusan untuk meninggalkan istana. Seng kaisar terus menahannya, tapi Hau Peiing tetap berkeras mau pergi. Seng kaisar tidak bisa berbuat apa-apa, tapi justru terpikirkan suatu ide yang amat bagus. Secara diam-diam Seng kaisar menyuruh beberapa pengawal kepercayaannya untuk membangun sebuah tempat tinggal yang menyerupai istana di Bukit Tanah Kuning. Seusai tempat itu dibangun, Hau Peiing pun tinggal di sana. Sesungguhnya tujuan Seng kaisar akan mengunjungi Hau Peiing, tetapi setelah Hau Peiing pergi, Seng kaisar jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Tentang ini Hau Peiing pun datang di istana untuk menyelidiki. Memang benar Seng kaisar meninggal karena sakit, dan itu membuat Hau Peiing amat berduka. Kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya di Bukit Tanah Kuning. Sembilan bulan kemudian Hau Peiing melahirkan seorang bayi perempuan, yang tidak lain adalah Soat Chak. Sebetulnya Soat Chak adalah putri almarhum kaisar, namun hasil dari hubungan gelap. Maka Hau Peiing tidak mau mengantar Soat Chak ke istana, melainkan menggembelengnya dengan ilmu silat di Bukit Tanah Kuning. Selama tinggal di dalam goa itu, tanpa sengaja Hau Peiing berhasil menciptakan suatu ilmu, namun masih harus diperdalam. Berhubung dia tidak bisa berlega hati terhadap Soat Chak, maka hingga saat ini, dia belum memperdalam ilmu ciptaannya itu. Hau Peiing juga mengerti ilmu meramal. Karena itu dia pergi menyebarkan isu, bahwa seruling perak tersimpan di dalam goa Bukit Tanah Kuning. Seusai menutur semua itu, Hau Peiing juga menambahkan, Nak, kau harus membawa anak Chak pergi. Kini aku menjodohkannya padamu, agar lebih leluasa kalian melakukan perjalanan, Lo Chiam Poe, aku sudah punya tunangan, maka tidak berani, ucapan Chok Giok YIN terputus karena mendadak terdengar suara yang amat dasyat dari bawah. Boom! Boom!